Halo guys, kembali lagi di channel GoLightTrick Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara agar dokumen atau file Microsoft Word tidak berantakan pada saat dibuka di komputer atau laptop orang lain Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan versi dari Microsoft Word yang digunakan Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kita ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Oke langsung saja, jadi agar dokumen atau file Word itu tidak berantakan pada saat dibuka di komputer atau laptop orang lain caranya sangat mudah Tentu yang pertama kita buka dulu file atau dokumen Microsoft Wordnya Nah disini saya sudah memiliki contoh file Microsoft Wordnya Kemudian setelah kita punya filenya agar dokumen ini tidak berantakan dan formatnya sama seperti yang sekarang Kita tinggal lakukan save as kembali Itu dengan cara klik pada file, kemudian klik pada save as Kemudian jika muncul seperti ini, selanjutnya pada file name silahkan ubah sesuai dengan file name yang diinginkan Yang paling penting adalah pada save as TP Nah di bagian ini silahkan pilih yaitu Word 97-2003 dokumen Oke telah kita ubah, kemudian silahkan klik save Oke jadi pada tahap ini kita telah berhasil menyimpan file atau dokumen ini ke dalam format Word 97-2003 dokumen Jadi nantinya ketika dibuka di komputer atau laptop orang lain dengan versi Word yang berbeda Nantinya tidak akan berantakan dan formatnya sama persis seperti format yang ada di laptop kita Kemudian untuk mengantisipasi ke depannya agar tidak terjadi masalah yang serupa Teman-teman bisa mengatur save as TP-nya nanti ketika nanti teman-teman membuat dokumen baru Bisa tersave secara otomatis ke dalam format 97-2003 dokumen Tarannya sangat mudah, teman-teman tinggal masuk pada menu file Lalu pada option Kemudian selanjutnya klik pada save Lalu di save ini kita atur pada save file in this format Di sini ubah menjadi Word 97-2003 dokumen Oke jadi nantinya ketika teman-teman membuat dokumen baru Tidak akan berantakan lagi ketika dibuka di komputer atau laptop orang lain Dan otomatis akan tersimpan dengan format IP yaitu Word 97-2003 dokumen Oke nah di sini kita klik ok Nah otomatis nanti ketika membuat dokumen-dokumen baru Akan tersimpan secara otomatis ke dalam format yang telah kita tentukan Oke teman-teman itu mungkin tutorial yang bisa saya bagikan hari ini Itu cara mengatasi dokumen Word yang berantakan ketika dibuka di komputer atau laptop orang lain Karena perbedaan versi Microsoft Word Pertanyaan silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Terima kasih